Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian Hari ini ada cerita yang oke ya Tentang Natal Jadi bisa dipakai nih buat guru-guru sekolah minggu menjelang Natal Boleh lah cerita-cerita ini digunakan kembali Atau mau dirubah-rubah dikit juga gak apa-apa ya Dan semoga untuk persiapan Natalnya di sekolah minggu-sekolah minggu Bisa berjalan dengan lancar, oke? Oke kita langsung ke ceritanya aja ya Ceritanya ini ada seorang anak Bernama Siska Wow si Siska ini mempunyai sebuah buku dan pensil Hari itu dia lagi sibuk banget Kenapa? Karena dia sibuk mau mencatat nama-nama teman-teman yang akan dia undang untuk pesta Natal Wah kebetulan orang tuanya Siska ini pengen bikin pesta Natal di rumahnya Dan minta Siska kamu undang teman-teman kamu ya Wah disitu Siska mulai nih Dia mulai mau catat-catat nih Wah yang pertama siapa yang aku undang ya Oh dia ingat Itu yang namanya si Tony Kenapa aku mau undang Tony? Karena Tony itu anak orang yang paling kaya Iya Dia tuh anak orang kaya Orang kaya di kota ini Mobilnya tuh sampai ada lima Rumahnya dua Wah Nah kalau Tony aku undang Kalau Tony aku undang pasti nanti dia akan kasih hadiah yang mahal-mahal yang keren-keren buat aku Cater Tony Oke Lalu siapa lagi ya? Orang kaya tadi udah Tony Aku tau nih Ini orangnya gak kaya sih Tapi dia pinter banget loh Dia pinter banget Dia paling cerdas Namanya si Evelyn Evelyn ini anak yang paling hebat Dia ranking satu terus Pinter banget dia Aku harus undang Evelyn Kenapa aku undang Evelyn? Supaya Nanti kalau ada pelajaran yang aku gak bisa Evelyn mau ajarin aku Iya nih Wah tadi udah Orang paling kaya udah ya Sekarang yang paling pinter Anak paling pinter Evelyn Nah sip Ah siapa lagi nih Oh iya aku undang lagi nih Ini ada lagi nih temanku nih Ada beberapa sih Namanya si Martha Si Iren Sama si Eva Nah kenapa nih? Martha, Iren, Eva Apakah mereka kaya? Oh gak terlalu pinter? Hmm ya biasa aja Tapi Martha, Iren, Eva Suaranya bagus Nanti kalau aku undang Nah bisa aku suruh nyanyi nih nanti Minta tolong dong nyanyi lagu natal Di pestaku ini Biar rame, biar kerem Dia Martha, Iren, Eva Wah ini jago nyanyi nih Semua jago-jago nyanyi Nah siapa lagi ya? Adrian Wah Adrian ini anak yang Paling lucu nih Paling lucu dia nih Aku juga maulah Adrian lah Dia lucu nih nanti Pasti biar pestanya seru Lucu nih Adrian Sama ada lagi sih Ini Ini nih Aku baru ingat nih Ini Dulu Waktu aku ulang tahun Dia kasih aku hadiah Bagus banget Kasih hadiah yang bagus banget Jadi harus aku undang Namanya Si Dominic Nah aku ingat nih Dominic Dulu kasih hadiah bagus Wah ini aku undang juga lah Sip Beres Wah Terus dia pilih-pilih Terus nih adik-adik Dia inget-inget semua temennya Wah ini yang Yang rumahnya bagus Yang apa lagi nih Yang mobilnya bagus Ya nanti ya Kalau ini mobilnya bagus Suatu saat aku mau nembeng pulang Bisa nih Naik mobil yang keren Nah udah Beres Jadi dikasih lah Ini kok Mamanya Mama ini nih Temen-temen yang mau aku undang nih Udah ada nama-namanya disini Lalu mamanya Wah iya bagus ya Udah diundang-undangin Terus mamanya tanya Ini Ini yang namanya si Stephen Kan aku punya temen namanya Stephen Kok Stephen gak diundang? Mamanya tanya Wah si Ini Si Siska bilang Ah Stephen Gak usah mama Stephen itu Kayaknya Dari keluarganya biasa-biasa Mungkin Ya itu Gak punya uang Dia gak punya uang Tuh kalau ke sekolah Sepatunya udah jelek Terus bajunya bau Gak usah undang Stephen mama Nanti Stephen kalau dateng Dia gak bawa hadiah Gak usah Gak usah Wah si mamanya Coba satu lagi nih Mama inget Kamu punya temen Namanya si Dewi Dewi kenapa gak diundang nih Gak ada Dewi Adanya tadi Marta Iren Eva Kenapa Dewi gak diundang? Ah si Siska bilang Yah Dewi Dewi itu Anaknya paling pendiem Cuman diem doang di kelas Gak ngapa-ngapain mama Ngapain diundang Gak seru nanti ada Dewi Gak usah gak rame Enaknya gak asik Gak bisa bercanda Gak bisa ketawa-ketawa Diem doang dia Gak usah mama Dewi Mamanya geleng-geleng Lalu mama Ah iya mama juga inget nih Ada Ini juga Si itu tuh Yang rumahnya disana Itu namanya si Ini Si siapa itu kemarinnya mama Oh si Vicky Kenapa Vicky gak diundang? Kan Vicky juga temen kamu di kelas kan? Udah sekelas sama kamu Beberapa kali tuh Kayaknya tiga kali ada Sekelas sama Vicky Kenapa Vicky gak diundang? Ya ini juga Janganlah mama Vicky Itu beda banget Kalau ini ada nih Yang tadi Evelyn ya Itu ranking satu Itu pinter banget Vicky mah Aduh Aduh Nilainya jelek-jelek mama Nilainya jelek Bahasa Indonesia aja Nilainya jelek Padahal kita tinggal di Indonesia loh Si Vicky nilai bahasa Indonesia jelek Matematika apalagi Waduh Hancur banget yang nilainya jelek Aku gak mau lah undang Vicky Buat apa? Nanti dia gak bisa tolongin aku apa-apa juga Wah Disitu mamanya mulai bilang Waduh Kamu gak boleh seperti itu Siska Kok Undangnya pilih-pilih nih Cuman yang pinter Cuman yang lucu Cuman yang kaya Cuman yang pernah kasih kamu hadiah Gak boleh lu Seperti itu lu kita natal Kita pilih-pilih temen Yang seperti itu gak boleh Yang ini yang tadi Yang nilainya jelek gak diundang Yang kurang punya uang gak diundang Sama yang pendiam gak diundang Yang gak boleh begitu Natal itu untuk semuanya Mamanya bilang Iya Kenapa? Coba kamu lihat tuh di Alkitab Cerita Natal Siapa yang pertama kali diundang? Apakah yang diundang itu orang yang paling kaya? Kenapa yang diundang sama Tuhan Yesus itu orang yang paling pinter? Enggak loh Coba siapa yang diundang? Kan kamu nilai agamanya bagus kan? Siapa yang diundang nih? Adik-adik tau gak nih Yang lagi nonton nih Atau guru-guru sekolah minggu Siapa tuh Yang pertama-tama banget diundang Untuk datang melihat bayi Yesus Diundangnya langsung sama malaikat Ayo siapa tau gak? Si Siska tau sih Cuman dia malu jawabnya Akhirnya dia jawab Iya sih Yang diundang Gembala-gembala Nah Terus mama bilang Gembala-gembala itu Dulu itu bukan orang yang kaya Mereka bukan orang yang punya uang banyak Mereka juga bukan orang yang paling pinter Suaranya juga gak seperti penyanyi Tapi itu yang diundang sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau Supaya semuanya ikut bersuka cita Nah mama papa juga mengadakan pesta Natal Supaya teman-teman kamu semua suka cita Tanpa kamu lihat-lihat nih Siapa yang pinter Siapa yang enggak Siapa yang kaya Siapa yang enggak Gak boleh seperti itu ya Natal itu suka cita buat semuanya Wah disitu Siska sadar Iya ya aku gak boleh kayak gitu ya Akhirnya dia undang lah Semua teman-teman yang dia kenal Nah adik-adik juga gitu ya Suka cita Natal ini kita Mau berbagi-bagi buat semuanya Kalau kita ada kesenangan Ada pesta Natal Atau ada hadiah Atau ada apa-apa Apapun ya Jangan kalau bisa Jangan kita pilih-pilih semua Orang yang baik sama kita aja Justru Anak-anak yang mungkin pendiam Yang gak banyak temannya Nah itu kita mau Jadi temannya di saat Natal ini Supaya dia juga Mau ada suka cita ya Mungkin anak-anak yang nilainya kurang bagus ya Nah kita juga mau Berikan apa Berikan bantuan apa Misalnya kita pinter ya Kita kajarin dia Supaya mereka Juga nilainya bagus ya Malaupun mereka udah belajar Tapi gak bisa-bisa Gimana Ya kita kan bisa Bantu ajarin Buat teman-teman guru sekolah minggu Yang belum punya ide nih Natal udah dekat Bisa nih ya Membeli naskah drama Dari Kavui Harganya juga Sangat murah Bisa beli satu Tinggal di fotokopi Di print rame-rame ya Buat main buat Natal Harganya cuma 25 ribu aja Berjudul Kue Natal untuk Tuhan Dan satu lagi Judulnya adalah Palungan untuk Yesus Jadi ada dua judul ya Kalau mau tanya-tanya Atau mau beli Tinggal whatsapp ke nomor 0813-852-17327 Sekali lagi Tinggal whatsapp aja Ke nomor 0813-852-17327 Semoga Semuanya ini berguna ya Buat teman-teman ya Baik ceritanya Atau nanti Kalau ada yang mau beli Naskah drama ya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe, like, komen Dan semoga Semoga persiapan Natal Maupun pelaksanaan Natal Berjalan dengan baik Berjalan dengan aman Dan berjalan buat suka cita buat semuanya Dadah